Kitab Ruth, Pasal 3 Ruth dan Boaz di tempat pengirikan Pada suatu hari, Naomi berkata kepada Ruth Anakku, bukankah sekarang sudah saatnya aku mencarikan suami untukmu supaya engkau menikah lagi dan hidup bahagia? Calon suami yang kumaksudkan ialah Boaz Ia sangat baik kepada kita dan ia sanak kita yang dekat Kebetulan aku tahu bahwa malam ini ia akan menampi jelai di tempat pengirikan Nah, dengarlah pesanku Mandilah, pakailah minyak wangi dan kenakanlah pakaianmu yang bagus lalu pergilah ke tempat pengirikan Tetapi janganlah engkau menampakkan diri kepadanya sampai ia selesai makan malam Perhatikan di mana ia berbaring untuk tidur lalu pergilah kepadanya Singkapkan selimut kakinya dan berbaringlah di situ Maka ia akan memberitahu engkau apa yang harus kau lakukan Ruth menyahut Baiklah, semua yang ibu katakan akan kulakukan Maka pada malam itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan melaksanakan petunjuk-petunjuk ibu mertuanya Setelah Boaz menikmati makan malam dengan perasaan puas ia membaringkan diri di dekat timbunan jelai lalu tertidur Dengan diam-diam Ruth datang mendekat dan menyingkapkan selimut kaki Boaz lalu berbaring di situ Pada tengah malam tiba-tiba Boaz duduk terbangun dengan terkejut Ketika diteliti, rupanya ada seorang perempuan sedang berbaring di dekat kakinya Siapakah engkau? Tanyanya Hamba ini Ruth Tuhan Jawabnya Jadilah pelindung hamba sesuai dengan hukum yang ada di sini Karena Tuhanlah sanak yang sangat dekat Diberkati Allah kiranya engkau anakku Kata Boaz Karena sekarang engkau melakukan kebaikan yang lebih besar lagi kepada Naomi Daripada yang sudah-sudah Engkau tidak mencari-cari orang-orang muda yang kaya ataupun yang miskin Tetapi mengesampingkan keinginan pribadimu Janganlah khawatir anakku Aku akan mengurus segala sesuatunya Karena semua orang tahu betapa baiknya engkau Tetapi masih ada satu persoalan Aku memang sanak dekat Tetapi ada seorang lain yang lebih dekat hubungan kekeluargaannya daripada aku Tinggallah di sini malam ini Besok aku akan berbicara kepadanya Kalau ia bersedia menebus atau memperistri engkau Itu haknya Biarlah dia memenuhi kewajibannya Tetapi Kalau ia tidak bersedia Maka demi Tuhan Aku bersumpah Bahwa akulah yang akan menebus engkau Sekarang Tidur sajalah Sampai pagi Ruth berbaring di dekat kaki Boaz Sampai pagi Dan bangun sebelum Fajar menyingsing Karena Boaz telah berkata kepadanya Jangan sampai diketahui orang Bahwa ada perempuan di tempat pengirikan Bahwa selendangmu kemari Kata Boaz Ia mengisi selendang itu dengan enam takar jelai Sebagai oleh-oleh untuk Naomi Lalu selendang itu diikatnya dan ditaruhnya di atas punggung Ruth Maka kembalilah Ruth ke kota Ketika ia tiba di rumah Naomi bertanya Bagaimana kabarnya anakku Ruth menceritakan semuanya kepada Naomi Dan menyerahkan jelai pemberian Boaz Sambil mengatakan bahwa Boaz Tidak membolehkan dia pulang dengan tangan kosong Naomi berkata kepadanya Bersabarlah sampai kita mendengar bagaimana kesudahannya Karena Boaz tidak akan diam Sebelum ia menyelesaikan perkara itu hari ini juga Terima kasih telah menonton